Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar para pecinta sinetron love story in the series Jumpa lagi bersama dengan Mimin ya Seperti biasa Mimin akan memberikan informasi terbaru Mengenai alur cerita sinetron love story in the series Yang tentunya akan membuat kita semua penasaran Nah di video kali ini Mimin akan menceritakan tentang bagaimana nantinya Hari ulang tahun Atar akan menjadi hari ulang tahun yang paling membahagiakan untuk Atar Nah kira-kira ada apa ya Tonton video ini sampai dengan selesai agar tidak terjadi kesalahpahaman di antara kita Nah sebelum lanjut di video kali ini Mimin sarankan agar teman-teman menekan tombol subscribe Dan juga nyalakan lonceng notifikasinya Setiap hari Mimin akan terus membagikan informasi-informasi terbaru Mengenai alur cerita sinetron love story in the series Mimin juga menyarankan agar teman-teman semua menonton video ini sampai dengan selesai Agar tidak terjadi kesalahpahaman di antara kita Ya seperti yang telah kita ketahui di episode sebelumnya Kita telah menyaksikan bagaimana Atar yang pada saat itu menelpon pihak Cafe Love Story Ya pada saat itu salah satu karyawan dari Cafe Love Story yang mengangkat telpon tersebut Atar menanyakan apakah Cafe Love Story bisa dibuking untuk acara ulang tahun Ya pada saat itu Madina yang sedang berada di dekat salah satu karyawan itu Madina pun mengatakan bahwa bisa saja Cafe Love Story dibuking untuk acara ulang tahun Ya pada saat itu karyawan itu pun menyampaikan kepada Atar bahwa Cafe Love Story bisa digunakan untuk acara ulang tahun Ya sebenarnya Atar hanya ingin bertemu dengan Madina ya kawan-kawan Tentunya Atar melakukan hal ini adalah untuk mendekati Madina Lalu adegan pun berganti dimana pada saat itu pada suatu pagi di kamar Madina Saat itu Madina ternyata sedang jatuh sakit Ya saat itu kesehatan Madina sedang menurun karena Madina terlalu kecapean mengurus Cafe Love Story Pada saat itu Tante Dona pun melarang Madina untuk pergi ke Cafe Love Story Namun pada saat itu Madina mengatakan bahwa saat ini dirinya harus berangkat ke Cafe Love Story Karena ada pesanan untuk acara ulang tahun Ya ternyata acara ulang tahun tersebut adalah acara ulang tahun Atar Namun tentunya Madina belum mengetahui semua itu Madina pun dengan tegas mengatakan kepada Tante Dona bahwa dirinya akan tetap berangkat ke Cafe Love Story Ya pada saat itu Tante Dona pun terlihat sangat kesal dengan Madina Karena Madina yang saat ini sedang sakit namun dirinya tetap saja berusaha keras untuk berangkat ke Cafe Love Story Pada saat itu Tante Dona pun memberikan dua pilihan kepada Madina Madina harus tetap di rumah saja atau Tante Dona akan melaporkan semua ini kepada ayah Madina Ya tentunya Madina tidak ingin jika dirinya dilarang untuk pergi ke Cafe Love Story Karena memang Cafe Love Story sudah diamanahkan oleh Sidan kepada Madina Tentunya Madina pun akan berusaha untuk menjalankan amanah yang diberikan oleh Sidan Pada saat itu Madina pun meminta agar Tante Dona tidak memberitahukan hal ini kepada ayahnya Dan akhirnya pada saat itu Madina pun berangkat ke Cafe Love Story Ya namun Madina yang pada saat itu kondisi kesehatannya sedang menurun Di Cafe Love Story pun Madina terlihat sangat lesuh Madina terlihat sangat pucat Ya pada saat itu Rian yang datang ke Cafe Love Story Rian pun menanyakan kepada Madina mengapa Madina yang sedang sakit namun tetap bekerja Akhirnya Rian pun mengantarkan Madina untuk pulang Ya pada saat itu ayah Madina pun sangat senang Karena Rian ternyata sangat perhatian kepada Madina Rian mengantarkan Madina pulang Ya pada saat itu ayah Madina pun merasa sangat berterima kasih kepada Rian Ayah Madina mengatakan kepada Rian bahwa Untung saja Rian membawa pulang Madina dengan tepat waktu Lalu kemudian setelah Rian pulang dari rumah Tante Dona Tak lama setelah itu Atar datang ke rumah Tante Dona Ya pada saat itu Atar berniat untuk mengundang Madina ke acara ulang tahunnya Pada saat itu Madina yang melihat Atar datang Madina pun langsung bertanya kepada Atar untuk apa Atar datang ke sini Pada saat itu Atar yang masih berada di atas motornya Atar pun tidak menjawab pertanyaan Madina Ya hal itu membuat Madina sangat kesal Bahkan Madina sampai membentak Atar Madina menyuruh Atar untuk menjawab pertanyaannya Ya pada saat itu akhirnya Atar pun mengatakan Jika maksud kedatangan dirinya ke rumah Madina Adalah untuk mengundang Madina ke acara ulang tahunnya Ya tentunya pada awalnya Madina pun menolak ya kawan-kawan Ya namun Atar tidak akan menyerah semudah itu Atar terus berusaha untuk meyakinkan Madina Dan Atar memohon kepada Madina Agar Madina bisa hadir di acara ulang tahunnya Ya pada saat itu Madina pun tidak mengiakan Madina langsung masuk ke rumah Tante Dona Pada saat itu Atar terlihat sangat bersedih Atar berpikir bahwa sepertinya ulang tahun kali ini Akan menjadi ulang tahun terburuknya Ya namun pada akhirnya Pas acara ulang tahun Atar dimulai Pada saat itu ternyata Madina pun datang Menghadiri acara ulang tahun tersebut Ya pada saat itu Madina mengatakan Happy Birthday kepada Atar Atar pun merasa sangat bahagia ya kawan-kawan Pada saat itu Madina membawakan Kue ulang tahun untuk Atar Saat itu terlihat bagaimana Kegembiraan di wajah Atar Ya tentunya Atar merasa bahwa ulang tahun kali ini Akan menjadi ulang tahun yang paling membuatnya berkesan Ya tentunya karena adanya sosok seorang Madina Yang saat ini memang sedang mengisi hati Atar ya kawan-kawan Ya tentunya Atar pun sangat tidak menyangka Jika akhirnya Madina datang menghadiri acara ulang tahunnya Atar tentunya akan merasa sangat berterima kasih kepada Madina Karena Madina sudah meluangkan waktunya untuk menghadiri acara ulang tahunnya Tentunya pada saat itu sangat rame ya kawan-kawan Karena memang Atar sangat mempunyai banyak teman Lalu apakah nantinya di acara ulang tahun tersebut Akan terbongkar bahwa ternyata Atar dan Rian adalah kakak beradik Lalu bagaimanakah nantinya reaksi dari Madina Setelah mengetahui jika Atar dan Rian adalah kakak beradik Lalu apakah yang akan dilakukan Madina ke depannya Apakah nantinya Madina akan menjaga jarak dengan keduanya Karena tentunya Madina takut apabila nantinya mereka mengetahui Jika Rian dan Atar menyukai Madina Maka akan terjadi perpecahan antara kakak beradik tersebut Ya seperti yang telah kita ketahui Dulunya Madina dan Marsha juga pernah mengalami hal yang serupa Dimana pada saat itu mereka berdua sama-sama mencintai Sidan Namun pada akhirnya Marsha justru membenci Madina setelah mengetahui Jika Sidan ingin menikahi Madina Wah 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 semakin seru ini ya Semakin menegangkan dan tentunya semakin membuat kita semua penasaran Untuk menyaksikan kisah selanjutnya Nah kira-kira bagaimana ya ketika Madina mengetahui jika Atar dan Rian adalah kakak beradik Lalu hal apakah yang harusnya dilakukan oleh Madina Agar tidak menimbulkan perpecahan antara Rian dan juga Atar Tuliskan pendapat teman-teman semua di kolom komentar ya Nah Mimin rasa cukup sampai disini Mimin memberikan informasi seputar alur cerita Sinetron Love Story The Series Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton video ini sampai dengan selesai Podcast jangan kendor Sekalipun jangan pernah abai karena pandemi belum usai Jangan sia-siakan usaha yang telah kita lakukan bersama Tetap patuhi protokol kesehatan dengan 3M yaitu Memakai masker, mencuci tangan dengan sabun dan menghindari gerumunan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh